Terong Berbagai jenis sayuran mempunyai nilai gizi dan vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Sayur-sayuran pun dapat diolah dengan berbagai olahan kesukaan kita. Mulai dari secara mentah, ditumis atau diberi kuat. Dan dari banyaknya jenis sayur, terong adalah salah satunya yang memiliki hasilnya tersendiri selain kenikmatannya sebagai panganan. Terong adalah tumbuhan penghasil buah yang dijadikan sayur-sayuran. Terong berkerabat dekat dengan kentang dan rinca. Lantas, seperti apakah manfaat terong bagi kesehatan tubuh kita? Berikut ini Spotlight akan berikan informasinya untuk Anda. Manfaat terong bagi kesehatan yang pertama adalah terong baik untuk kesehatan tulang. Mengapa demikian? Karena ternyata terong mengandung zat besi yang sangat tinggi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang kita. Kondisi kesehatan tulang kita tentu tidak akan menjadi masalah saat kita memasuki usia pertumbuhan di usia dini sampai pada usia 29 tahun. Tetapi bila sudah memasuki usia 30 tahun, pemirsa harus berhati-hati. Karena pada umur tersebut merupakan alarm atau peringatan dari kondisi dan kekuatan tulang kita yang mulai rapuh. Karena kepadatan tulang kita mulai menurun, apalagi bila kita memiliki sejarah turunan atau gen osteoporosis. Karenanya konsumsilah terong sesulai dengan selera Anda, baik dengan cara digoreng, dipanggang, dibalado, disayur, ataupun dilalap. Manfaat terong selanjutnya adalah kaya akan serat. Serat ibarat oli dalam kendaraan. Tanpa oli, kendaraan akan aus berkarat atau hancur. Serat sendiri terdiri dari dua jenis, yang pertama serat larut atau soluble fiber, dan serat tidak larut atau insoluble fiber. Serat larut akan mudah dicerna di dalam tubuh dan akan mengikat lemak yang berasal dari makanan untuk kemudian dibuang. Sementara serat tidak larut akan tetap utuh sampai serat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh. Hal inilah yang membuat perut merasa kenyang dalam waktu yang lama. Sayuran yang sangat diancurkan untuk makanan yang mengandung serat adalah terong. Karena dengan mengkonsumsi terong, dapat menjaga seluruh pencernaan Anda menjadi lebih sehat. Sehingga pembakaran dan pembuangan makanan dapat dihancurkan dengan baik dan membantu mencegah resiko kanker usus. Manfaat terong berikutnya adalah merupakan makanan yang rendah kalori. Kalori adalah sebuah satuan untuk menghitung jumlah energi. Setiap makanan yang kita makan mengandung sejumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan suatu aktivitas. Kalori bisa diibaratkan sebagai bahan bakar dari suatu mesin untuk bergerak atau menjalankan tugasnya. Bagi Anda yang sedang berada dalam program diet, terong dapat dijadikan menu pilihan. Karena mengkonsumsi terong dapat membuat Anda merasa kenyang dalam seharian. Selain itu, terong juga mengandung kalori yang sangat rendah dan bebas dari lemak. Manfaat terong lainnya adalah mengatasi diabetes. Diabetes atau penyakit kencing manis atau penyakit gula darah adalah salah satu jenis penyakit kronis. Yang mempunyai tanda awal berupa meningkatnya kadar gula di dalam darah akibat adanya gangguan sistem metabolisme di dalam tubuh. Diabetes tidak dapat disembuhkan, namun kadar gula darah dapat dikontrol. Diabetes terjadi karena kurangnya insulin. Insulin merupakan zat yang dihasilkan pankreas untuk mengolah zat gula darah atau glukosa, sehingga dapat menjadi energi. Namun makanan yang kita konsumsi tidak akan menolong. Karena gula di dalam darah tetap tidak dapat diproses menjadi tenaga secara normal. Bahkan kadarnya akan terus meningkat. Perisiwa tersebut disebut dengan hiperglykemia, yaitu penumpukan glukosa yang terjadi di dalam darah. Dengan mengkonsumsi terong, kita dapat mencegah dan mengatasi diabetes. Karena dalam terong, terdapat serat tinggi dan rendah lemak dan juga rendah karbohidrat. Manfaat terong yang terakhir adalah menjaga kesehatan hati dan jantung. Kita harus menjaga organ tubuh kita dengan pola makan yang sehat. Salah satunya menjaga kesehatan hati. Anda tentu tidak mau bukan bila hati kita tidak sehat. Penyebab penyakit hati yang paling banyak dan umum disebabkan oleh adanya penyakit hepatitis. Mengapa demikian? Karena penyakit hepatitis dan penyakit hati memiliki hubungan yang sangat erat. Penyakit hepatitis merupakan penyakit yang mengawali timbulnya peradangan pada hati. Sementara itu hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup tidak sehat, obesitas, merokok dan kurang olahraga mungkin mengganggu kesehatan jantung daripada faktor turunan. Artinya siapa saja bisa terkena serangan jantung bila tak menjaga pola makannya. Dengan mengkonsumsi terong dan menjaga berat badan kita, berarti kita sudah melakukan pencegahan dini. Karena dalam terong terkandung bioflavonoid yang cukup tinggi. Sehingga terong sangat baik untuk menjaga kesehatan hati, meredakan stres dan mengendalikan tekanan darah tinggi. Bukan itu saja, ternyata dalam terong terdapat senyawa alami lainnya yang dipercaya sangat baik dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakit jantung. Pemirsa itulah tadi beberapa manfaat terong bagi kesehatan tubuh kita. Ubahlah pola makan kita mulai dari sekarang. Dan mulailah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mempunyai nilai gizi tinggi. Dan satu hal lagi, jangan lupa berolahraga secara teratur kalau bisa rutin dilakukan.